Dana darurat tetap ada porsi sekitar 10 persen itu tetap di 10 persen untuk tiap bulan ya. Berarti yang pertama sebenarnya targeting dulu nih. Untuk dana ini saya gunakan untuk berapa bulan. Untuk berapa bulan itu adalah untuk menentukan kalau lewat dari bulan ini, ya kita nggak bisa hidup gitu. Jadi kita seperti memaksakan diri untuk mencari penghasilan tadi. Karena kalau hanya menghitung misalkan dapat berapa kira-kira, 10 misalkan 5 juta kali 5 aja gitu ya. Misalkan 5 kali gaji yang sudah lama. 5 kali gaji, 5 kali 5, 25. 25 juta ini bisa untuk berapa lama? Kalau kita hanya melihat itu, oh berarti saya masih bisa hidup untuk 5 bulan atau 3 bulan. Yaudah santai aja deh gitu kan. Nah biasanya kan kayak gitu, hidup dari uang yang ada gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Tapi kita targetin sependek mungkin. Misalkan 3 bulan tadi. 3 bulan ya? Pokoknya 3 bulan ini cukup. 3 bulan sisanya, misalkan masih ada sisa, sisanya untuk dana darurat. Ya, walaupun tadi dalam 3 bulan itu tetap disisihkan 10% untuk dana darurat. Tapi misalkan masih ada sisa, misalkan tadi saya kasih tonton angkanya saja ya. Biar lebih mudah. Ya kan 25 juta ya tadi. Misalkan penghasil, pengeluaran per bulannya, let's say 3 juta deh. Karena sudah tidak ada pengeluaran yang lain ya. 3 juta. Berarti kan 3 bulan itu adalah 15 juta. Kalaupun 25 juta dibagi 2 itu kan masih cukup lah ya. Masih ada sisa sebenarnya. Nah sisa ini tuh dijadikan dana darurat setiap bulan. Tapi sisa dari 25 juta itu juga untuk dana darurat misalkan dalam 3 bulan ini masih belum punya penghasilan yang cukup. Tapi misalkan bisa juga yang 25 juta itu adalah untuk mengurangi beban. Mengurangi beban itu adalah untuk membayar hutang. Karena hutang ini akan, apalagi yang cicilan ya, hutang yang cicilan. Hutang yang cicilan ini akan jadi beban terus kan. Walaupun mungkin ada beberapa hutang yang bisa diringankan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan sudah ada uangnya, bisa kita cairkan. Maksudnya bisa kita lunasi. Itu akan lebih baik. Tapi misalkan merasa tidak, belum bisa yakin dalam 3 bulan itu belum bisa mendapat penghasilan. Yaitu jadikan dana cadangan. Yang sisa dari 2 juta dibagi, dikurangi 3 bulan tadi. Kalau buat bisnis mas? Jadikan dana cadangan. Kalau buat bisnis bisa nggak? Buat bisnis, kita hitung dulu. Kita hitung dulu mau bisnisnya apa. Karena bisnis itu kan nggak semuanya langsung jadi. Nggak bisa semuanya langsung berhasil. Ya misalkan bisnis dijadikan buat bisnis, yang paling mudah itu adalah reseller dulu ya. Reseller itu yang paling, kita tidak perlu tes pasar. Kita hanya perlu niat sama gesit aja yang penting. Gimana kita mempromosikan. Karena produk sudah ada. Produk sudah ada kita tinggal promoting. Gimana kita promosinya aja. Kalau kita memang udah kepepet, biasanya promosinya akan gencar. Akan lebih kuat. Dan di situ kan biasanya perlu modal ya. Tapi perputaran uangnya juga lebih cepat. Kalau reseller. Atau dropshipping. Itu akan lebih cepat. Akan lebih cepat di situ. Nah itu bisa juga untuk dijadikan bisnis. Tapi untuk bisnis juga. Tetap harus ada cadangan. Jangan semuanya misalkan 25 juta tadi dibagi 2. 25 juta dibagi 2. Lalu sisanya langsung semua dijadikan usaha. Jangan gitu juga. Karena usaha juga ada resiko. Masih ada resiko. Dan itu kalau kita habiskan semua. Takutnya di 3 bulan benar-benar nggak punya aset. Benar-benar nggak punya uang cash. Yang ada jadi masalah baru. Sedangkan usahanya tadi belum tentu jalan. Jadi perhitungannya memang harus detail. Perhitungan harus detail. Karena nggak ada info. Uang mungkin kalau udah sibuk dicairin. Semua udah dipegang. Justru itu harus semakin berhati-hati. Oke ini caranya seperti itu ya. Pengalokasian uang pasangon. Kalau seandainya Anda memang mendapatkan pasangon. Dan bisa dialokasikan ke beberapa pasangon. Semoga semoga.